Terima kasih telah menonton! Tampak para awakjung dan para saudagar menyingkir. Dari kejauhan, dua orang tengah menghunus keris, mengepung satu orang yang juga tengah menghunus kerisnya. Makian dalam bahasa Jawa bersahut-sahutan. Dua orang yang tengah mengepung bergerak cepat, menyerang orang yang sudah siap-siaga. Kelakuan pejabat Majapahit, desis salah satu petugas pelabuhan, dengan nada yang tertahan. Mau tak mau, desisan ini terdengar juga oleh orang yang tengah berdiri di dekatnya. Perkelahian terjadi, sahabatan-sahabatan keris tidaklah main-main. Salah sedikit, lengah sejenak, nyawa taruhannya. Para saudagar dan anak buahjung, segera menyingkir lebih ke pinggir, daripada nanti terkena tikaman nyasar. Maaf, di sana, tiba-tiba terdengar suara yang memecah ketegangan dua petugas pelabuhan itu. Suara dari sosok yang sejenak tadi, berada bersama mereka. Dua petugas pelabuhan itu menoleh. Kenapa dibiarkan saja? Tidak adakah petugas kerajaan yang melerai mereka? Dua petugas pelabuhan itu menarik nafas sejenak. Seolah tidak menghiraukan pertanyaannya, kembali mereka memperhatikan perkelahian yang sedang terjadi. Ternyata, sembari memperhatikan perkelahian, salah satu petugas pelabuhan itu, memberikan jawaban tanpa menoleh. Dua orang yang mengeroyok itu adalah bangsawan dari keraton Kahuripan. Mereka seringkali memalak para saudagar di pelabuhan tandes ini. Selama ini, tak ada yang berani melawan mereka. Maklum, kedudukan mereka sangat dihormati di kalangan kerajaan. Namun, dia terdiam sesaat, lalu melanjutkan, siapakah bangsawan yang dikeroyok itu? Pertanyaannya ini lebih mirip pertanyaan bagi diri sendiri, daripada memberikan sebuah penjelasan. lima orang itu terdiam. Tiga orang yang mereka saksikan berkelahi habis-habisan. Sebentar lagi pasti ada mayat, dengan luka menganga terkena sabetan atau tusukan kris, tergeletak di pesisir pelabuhan pandes. pertarungan semakin menjadi-jadi. Sosok yang dikeroyok tampak sangat waspada, karena tubuhnya menjadi incaran tikaman, dan sabetan kris dua orang lawannya. Sekali dua kali kris mereka beradu, dan menimbulkan bunyi benturan logam. Namun lebih sering sabetan maupun tikaman bisa dirhindari, dengan elaan yang besit, dan gerakan lincah dari sosok yang dikeroyok. Bentakan disertai umpatan kerap terdengar. Medan tarung yang berpasir kini menjadi kacau balau. Di pinggir, banyak mata mengawasi perkelahian maut itu. Beberapa saudagar Cina pun, tegang mengawasi jalannya perkelahian. Satu tusukan kris bisa dihindari dengan mudah oleh orang yang dikeroyok. Dia mampu menghindar dengan memiringkan tubuhnya secara lincah dan besit. Namun sabetan kini mengarah lehernya. Cepat dia menundukkan kepala, menghindari sabetan yang mengincar batang lehernya. Dengan tangkas, kini dia balas menyerang dengan memutar krisnya. Serangannya mengarah ke dada salah seorang pengeroyoknya. Bunyi dentingan terdengar, manakala tikaman berhasil dihalau dengan tangkisan keris. Namun tikaman yang dimentahkan itu, disusul dengan dupaan kaki kanan yang mengarah ke dada. Terdengar bunyi kaki menjejak dada dengan telak. Diiringi suara umpatan keras. Salah satu pengeroyok terjengkal ke atas pasir. Tubuhnya terjerembab ke belakang dan jatuh telentang. Beberapa orang yang berada di pinggir segera menyingkir ke belakang ketika tubuh itu terjajar mendekati mereka. Sedangkan di sana, sosok yang baru saja menjejakkan kaki ke dada lawan tengah menyabetkan keris bertubi-tubi ke arah kepala lawan satunya. Semua sabetan berhasil ditangkis dengan keris oleh lawannya. Tikaman ke dada diarahkan, namun berhasil pula dihalau. Lalu dia mengarahkan sebuah sabetan ke arah paha. Kini sabetan itu mengenai sasaran. Paha yang tertutup kain sutra itu terkoyak dan darah segar-segera menyembur dari sana. Terdengar geraman keras diselingi umpatan kasar dalam bahasa Jawa. Asuh! Perkelahian terus berlangsung. Baru saja sebuah serangan mengenai sasaran. Kini keris sudah mengincar bagian perutnya. Sosok yang mendapat serangan merasa kelabakan. Cepat dia menjatuhkan diri ke tanah dan serta-merta mengapit kaki lawannya kuat-kuat. Yang tengah menyerang tak menduga lawannya masih kuat mengapitnya dengan paha yang terluka. Gerakan kaki yang mengapitnya tepat sasaran dan kini terdengar bunyi getebuk dari jatuhnya sosok yang terapit kakinya. Sosok yang baru saja terjatuh cepat menggulingkan tubuhnya. Manakala serangan baru dari lawan yang tadi terjengkang mengincar dadanya. Pusukan keris mengarah cepat dari atas yang tengah diincar menggulingkan tubuhnya menjauh dan segera bangkit dengan tubuh penuh pasir. Kini dia kembali berdiri dengan rambut terurai karena gelungnya terlepas. Matanya merah menatap kedua lawannya. Keris telah tersilang di dada siap melanjutkan pertempuran. Hayo, maju lagi. Aku pancung batang leher kalian hari ini. Teriak sosok yang baru bangkit dari pasir. Suaranya menggelegar dengan nada tinggi. Namun, belum sempat ketiganya saling serang kembali. Seluruh orang di pelabuhan dikejutkan oleh kedatangan sepasukan berkuda. Pasukan Majapahit. Melihat pasukan Majapahit yang bertugas mengamankan pelabuhan, mendadak dua orang yang sudah siap untuk menyerang lawannya itu segera berlari. Mereka menghibak kerumunan orang yang tengah menyaksikan mereka. Rupanya, mereka menghampiri kuda tunggangan masing-masing. Begitu kuda-kuda telah mereka temukan, serempak mereka naik ke punggung kuda. Satu kali sentakan, dua kuda segera berlari meninggalkan pesisir. Arah lari mereka melewati sosok lawan mereka yang masih berdiri dengan keris melintang di dada. Mereka meludah ke arah sosok itu sembari memacu kudanya kencang-kencang. Pasukan pengaman pelabuhan datang. Mereka sempat melihat dua orang bangsawan yang melarikan diri sembari memacu kudanya. Sang kepala pasukan menyipitkan mata. Dan makinya geram. Ada sekitar 20 prajurit Majapahit yang memang khusus menjaga pelabuhan tandes. Mereka segera memasuki kawasan pelabuhan. Menyebar dengan kuda-kuda gagahnya. Para saudagar menyingkir lebih ke pinggir. Ketika mendapati pasukan kerajaan telah tiba. Di sana sosok yang tadi dikeroyok segera menyarungkan kerisnya ke pinggir. Dengan tenang dia berjalan ke pinggir. Menuju ke arah kuda yang tertambat tak jauh dari pelabuhan. Tingkah lakunya diawasi oleh pemimpin pasukan yang sudah berumur dari punggung kudanya. Matanya menyipit dan terus mengawasi. Manakala sosok yang diawasi hendak menaiki kuda. Barulah terdengar suara teguran. Raten yang dipanggil menoleh Pak Aduh. Namun dia kemudian naik ke atas pelana kuda dan menarik tali kekang perlahan. Kudanya berjalan mendekat ke arah sosok pemimpin yang memanggilnya tadi. Jika Paman takut memancung kepala dua bangsawan kekurangan kekurangan tadi. Biar saya yang akan lakukan. Saya tidak suka pelabuhan pandes jadi rusuh karena ulah mereka. Hanya itu yang dikatakan dan selanjutnya sosok yang baru berbicara menarik tali kekang kudanya kencang. Kudanya meringkik nyaring lalu melesap meninggalkan pesisir. Menyibak rombongan pasukan pengawal pelabuhan. Pemimpin pasukan termangu di atas kudanya. Sekali lagi dia menggumam. Eh dan semua. Pemimpin pasukan memberi abak-abak agar pasukannya bergerak meninggalkan dermaga. 20 prajurit Majapahit itu segera berbalik arah. Kini mereka memacu kudanya meninggalkan dermaga. Diam-diam. Sosok yang tengah berdiri tak jauh dari dua petugas pelabuhan. Menarik nafas dalam-dalam melihat kejadian itu. Dan begitu seluruh pasukan telah pergi. Barulah para saudagar dan awak jung kembali melakukan kegiatan seperti sedia kalah. Masing-masing menyumpah serapah karena perniagaan mereka terganggu oleh ulah tiga bangsawan Majapahit barusan. Kisah nak. Sapa sosok yang masih berdiri semenjak tadi. Dua petugas pelabuhan yang masih tampak pegang. Merasa kaget mendapat sapaan itu. Oh iya maaf. Yang menyapa tersenyum. Bisakah kisah nak memberitahu kami? Dimanakah kediamannya Gede Pinate? Salah seorang petugas pelabuhan segera memberikan jawaban yang sempat tertunda. Kisah nak silahkan masuk ke kota saja. Disana kisah nak bisa bertanya kepada penduduk yang kisah nak temui. Dimanakah rumah Syah Bandar? Yang diberitahu mengerutkan alis matanya. Syah Bandar. Benar. Nyigede Pinateh adalah Syah Bandar Pelabuhan ini. Dialah yang punya wewenang menarik biha cukai untuk diserahkan ke kerajaan. Sosok yang bersorban mengangguk kecil. Terima kasih atas petungguknya disana. Jawabnya sambil menangkupkan kedua tangannya. Memberikan sembah hormat di depan dada. Assalamualaikum. Dua petugas pelabuhan itu membalas dengan sikap yang sama. Dan menjawab. Alaikum salam. Dan orang itu beserta dua orang yang mengiringinya. Segera berjalan meninggalkan pelabuhan Tandes. Diikuti tatapan mata dua petugas itu. Kediamannya Nyigede Pinateh. Tidaklah terlalu jauh dari pelabuhan Tandes. Tiga orang yang baru sampai dari pelabuhan. Segera bisa mengenali kediaman Syah Bandar. Setelah bertanya kepada penduduk sekitar. Yang kebetulan mereka temui. Kediamannya terbilang besar dan megah. Rumah bercorak Majapahit berdiri indah. Dikitari tembok batas dari batu 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 besar yang mengelilingi bangunannya. Ada beberapa prajurit Majapahit. Sekitar empat orang yang menjaga rumahnya. Mereka adalah prajurit yang memang bertugas untuk mengamankan kediaman Syah Bandar resmi kerajaan. Selebihnya rumah itu dijaga oleh para centeng. Menilik dari perawakannya. Para centeng ini adalah orang-orang Cina. Nyigede Pinateh adalah seorang janda. Suaminya Mendiang Kiageng Semboja. Masih berdarah bangsawan Majapahit. Nyigede Pinateh sesungguhnya keturunan campuran Jawa-Cina. Ayahnya adalah saudagar Cina-Muslim. Yang dulu tinggal di Palembang. Bernama Syih Cincing. Nyigede Pinateh lantas diambil istri oleh seorang bangsawan yang tinggal di Tandes. Bangsawan yang menjabat sebagai sah bandar pelabuhan. Begitu sah bandar Kiageng Semboja mangkat. Pedudukan sah bandar dilimpahkan secara resmi kepada istrinya. Dan telah mendapat pengukuhan dari pusat kerajaan. Rumah yang bergaya Jawa itu tampak megah dibandingkan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Rumah yang terbilang istimewa. Karena rumah ini didiami oleh orang yang berkuasa atas pelabuhan Tandes. Tiga orang yang baru datang dari pelabuhan. Segera mengarahkan langkahnya menuju gerbang rumah. Kedatangan mereka menarik perhatian empat prajurit Majapahit yang tengah duduk di balai-balai bercungkup indah yang ada di sebelah pintu gerbang. Namun mereka hanya menatap dan tidak bergerak menemui. Karena beberapa centeng telah lebih dahulu menyambut mereka. Ada tiga centeng yang langsung menghampirinya. Salah satu orang yang disambut memberikan sembah hormat dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tiga centeng yang kebetulan menyambut saling menatap sejenak dengan mata sipitnya. Lantas membalas sembah sembari menjawab salam yang terucapkan. Walau terdengar cedal. Rupa-rupanya mereka adalah Cina Muslim. Maaf disana apakah benar ini kediaman Syah Bandar Nyi Gede Pinateh. Termangu ketiga centeng itu seolah tak memahami bahasa orang yang tengah bertanya. Hampir saja yang bertanya menyangka bahwa tiga orang Cina ini memang tak mengerti bahasa Jawa. Tetapi ternyata tidak. Karena sejenak kemudian terdengar jawaban dari salah seorang Cina tersebut. Walau dengan logat cedal. Benar. Cui ini siapakah? Yang ditanya segera menjawab sopan. Saya berasal dari Pasai. Tapi sudah lama tinggal di Belambangan. Nama saya Ishak. Mendengar nama itu. Tiga orang Cina itu membelalakkan mata sejenak. Seh Maulana Ishak. Sosok yang ada di depan mereka menghormat santun. Tiga centeng itu terlihat gugup. Salah satu dari mereka segera menghambur masuk ke dalam. Sedangkan dua yang lain segera mempersilahkan tiga tamu mereka untuk segera masuk. Empat prajurit Majapahit memperhatikan itu semua dengan tak atuh. Jarak mereka dengan gerbang memang agak jauh. Seh Maulana Ishak adalah sebuah nama yang sangat disegani oleh muslim Jawa maupun Cina di wilayah Majapahit. Karena nama itu dikenal sebagai seorang ulama besar yang suka berpindah-pindah tempat tinggal. Terakhir terdengar dia bertempat tinggal di belambangan. Tiga orang yang baru datang segera dipersilahkan masuk ke pendopo dalam. Sebuah pendopo luas yang rupanya berfungsi sebagai tempat berkumpul para petugas pelabuhan. Tak jauh dari pendopo ada ruang terbuka berukuran kecil. Di sana terdapat meja dan kursi kayu berukir. Tiga orang yang baru datang itu dipersilahkan duduk menunggu di ruangan itu. Terima kasih telah menonton!